Oke, bro, kita akan bahas tentang penfaktoran Penfaktoran, jadi ini Penfaktoran, penfaktoran ini khusus yang A-nya sama dengan 1 Ada yang A-nya tidak sama dengan 1 itu beda Maksudnya A sama dengan 1 gimana nih? Ini nih, bro, kita akan bahas yang A-nya 1 Jadi gini, kalau kalian punya X kuadrat Ditambah, misalnya berapa ya? 5X ditambah 6 Gitu ya, nah ini A-nya 1 Nah, ini yang short A-nya itu di sini Ini angkanya 1, tidak ada angkanya Oke, ini caranya gimana? Caranya adalah cari bilangan Yang dikalikan itu ketemu 6 Dan yang ditambahkan ketemu 5 Berapa bilangannya kira-kira ya? Bilangan yang dikalikan ketemu 6 Jadi ambil dari sini 6, 5 itu ambil dari sini Berapa? Betul, 3 sama 2 3 kali 2, 6 3 tambah 2, 5 Oke ya Berarti angkanya 3 sama 2 Terus cara menfaktorkannya gimana? Ini tulis kayak gini Nah, kayak gini Gitu ya Ini yang tulis X Ini yang tulis X Nah, gitu Ini kan positif 2 sama positif 3 ya Berarti tulis ya, positif 2 Atau positif 3 boleh Ini positif 2 Sip Ini yang disebut faktor Inilah yang disebut sebagai faktornya Kenapa? Karena kalau dikalikan Nanti akan ketemu ini lagi Ngebayang ya Sip Itu contoh yang pertama Contoh yang kedua gimana? Contohnya gini Kalau kalian punya Ini kan positif 2 semua ya Kalau saya punya negatif X kuadrat Saya punya misalnya 12 X Ya kan? Sementara-sementara Yang 12 X Min 7 Tambah 12 Nah, kita masuknya Oke Ya, triknya sama Ya, triknya sama Satu bilangan Yang dikalikan ketemu Berapa nih? 12 Tapi ditambahkan ketemunya Negatif 7 Nah, negatifnya ikutin ya Berapa gara-gara bilangannya? Betul Negatif 4 Sama negatif 3 Ya nggak? Negatif Kali negatif kan positif Nah, ini negatif 4 Tambah negatif 3 Ya negatif 7 Ya kan? Oke Oke, cakep Dua-duanya negatif ya Ini berarti Kalau kita faktorkan Kayak gini nih Tulisnya X-nya X-nya Ini kan negatif 4 Sama negatif 3 Ya tulis Negatif 4 Sama negatif 3 Selesai inilah faktornya Gitu ya Sip Lagi-lagi-lagi Kalau kita punya gini X-kuadrat Misalnya kita punya Min 2X Sini Min 8 Nah, sama Oke Berarti sama Cari bilangan yang Yang apa? Dikalikannya Ketemu Negatif 8 Oke Ditambahkannya Ketemu Negatif 2 Ingat ada hati Ini perkaliannya Kalau ketemu min Berarti Satu negatif Satu positif Ya kan Misalnya nih Saya punya 4 sama min 2 4 kali min 2 Berapa? Min 8 Betul Tapi 4 tambah Min 2 2 Sedangkan ini Minta yang min Oh kebalik Ternyata kita kebalik Kebaliknya gimana? Kebaliknya yang disini Positif Yang disini Negatif Negatif 4 kali 2 Negatif 8 Negatif 4 Tambah 2 Negatif 2 Oke Sudah ketemu Berarti kan Sudah ketemu Ya sudah Tinggal tulis seperti ini Terus X Sini X Oke Angkanya Negatif 4 Sama 2 Negatif 4 Disini Positif 2 Disini Sudah ini selesai faktornya Bisa ya? Bisa banget So easy Sip Dadah Terima kasih Terima kasih.